Halo, ini adalah lesson kedua dari belajar nge-blues nge-boot. Kemarin saya sudah share mengenai note-notes yang ditambahkan ide untuk bermain shredding di permainan blues kita. Ini penting juga kita ketahui supaya makin berwarna aja gitu ya permainan kita ya. Nah, mereview sedikit lesson pertama, kita sudah belajar. Nah, untuk senar tiga bisa seperti ini, bisa. Cuman kemarin saya jelasin bahwa ini justru nada outside. Jadi buat saya itu agak menyulitkan karena saya sering berakhir di sini dan berakhir di sini nadanya. Jadi kalau di sini agak susah saya mainnya. Kalau di sini kan enak. Nah, jadi saya agak kesulitan. Nah, sekarang supaya permainan kita nggak terkotak-kotak hanya di sini saja. Nah, kita perlu pindah ke posisi yang lain. Karena sebenarnya ketika kita mainin nada A di sini dengan jari manis seperti ini, maka cara kita melihat nada A dengan ketika mainin nada A di sini dengan jari telunjuk itu beda banget rasanya. Misalnya di sini ya. Bayangkan dengar sini. Ini nada paling rendah, ini nada paling tingginya di senarnya ya. Nah, jadi cara kita pasti memandangnya itu berbeda. Nah, that's why kita perlu switch position supaya kita nggak kaku hanya di sini saja. Begitu kita ganti posisi, kita mainin pola yang sama, hasilnya berbeda banget misalnya. Nah, jadi rasanya itu langsung berbeda. Padahal yang kita lakukan cuma ganti posisi doang. Nah, sekarang kita pindah mundur ke, kemarin dimulai, kalau A7 itu kan dimulai dari si nada A-nya ya. Sekarang kita mulai dari flat 7-nya, itu nada G. Kalau pentatonik, begini nadanya ya. Kalau pentatonik blues, berarti kita tambahin sharp 4 atau flat 5-nya gitu ya. Berarti nadanya menjadi ada nada disc. Nah, kayak gitu ya. Cuman, itu agak sedikit menyulitkan kalau kita mau main speed. Setidaknya kalau saya mau main speed ya. Karena, jadi ini saya kayak share approach-nya saya untuk bermain speed di blues gitu ya. Kenapa agak menyulitkan? Karena ada sebagian senar yang 3 notes per string, 3 notes per string. Senar 5, senar 2. Tapi 4 senar lainnya itu 2 notes. Senar 6, senar 4, senar 3, senar 2. Nah, jadi buat saya itu akan agak menyulitkan untuk membuat line atau leaks dalam bermain ngebut gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Saya buat 3 notes per string semuanya. Di senar 6, saya tambahkan nada fish. Atau nada 13-nya dari A. Misalnya kalau di sini ya, nada tinggi soalnya enak ya. Nah, enak nih. Nah, ini di sini ada 13-nya nih. Begitu ya. Jadi kita dapat di senar 6 itu jadi begini deh. Fish, G, A. Kamu bisa coba-coba aja. Memang gak kerasa juga ya. Itu sebabnya kita sekarang ke senar 5. Nah, senar 5 kembali lagi. Di nada terakhir. Itu adalah nada outside-nya justru. Makanya saya ganti dengan saya pakai nada B. Nada ke-9 atau nada re-nya dari A. Misalnya. Ini nada tingginya ya. Biar contohnya lebih jelas karena tinggi. Nah, kayak gitu ya. Sehingga senar 6 dan senar 5 kita dapatkan sama polanya. Nah, kamu bisa coba bermain melodi. Nah, jadi bisa dicoba bermain melodi. Oke, sekarang kita masuk ke senar 4. Senar 4 itu seperti ini. Nah, saya tambahkan nada si F sharp lagi. 13. Kita tadi sudah pakai di sini ya. Di senar 6 fret kedua. Jadi, senar 4 kita dapatkan. 2, 4, 5 fretnya ya. Kalau kita gabung berarti. Di senar 3 dimulai dari nada A. Sama dengan di sini sebenarnya. Senar 6 fret ke-5 itu. Jadi ini kita teruskan aja gitu ya. A, B, dan C. A, B, dan C. Jadi kita dapat senar 6 dan 5 polanya sama. 2, 3, 5. Senar 4 dan 3 sama. 2, 4, 5. Nah, sekarang senar 2. Senar 2 itu begini dia. Dia sudah ada. Tapi, saya tambahkan nada major third. Yaitu nada cheese. Nah, jadi senar 2. 2, 3, 5 lagi. Senar 1 sama juga. Karena senar 6 begini. Jadi kita dapatkan polanya adalah. Kamu bisa langsung coba aja main melodi. Nah, salah satu yang saya suka juga dalam belajar melodi adalah selalu membuat sekuens. Nah, jadi sempat-empat ya. Nah, begitu seterusnya. Nah, setelah kita selesai bermain melodinya. Nah, sekarang kegiatan kita adalah menggabungkan dengan posisi yang kemarin. Salah satu yang paling menyenangkan adalah slide aja langsung. Jadi nadanya adalah 2, 3, 5. Kalau digabungkan berarti dia 7, 8. Nah, satu senar aja udah enak banget ya. Nah, senar kedua juga bisa kita treat dengan cara yang sama ya. Nah, begitu juga dengan senar 3, senar 4 sehingga kita bisa bermain melodinya dengan lebih luas ya. Nah, sesuai... Seperti itu kira-kira, jadi disesuaikan saya agak ngepop gitu karena memang bukan anak blues tapi itu adalah idenya gitu ya. Selamat belajar, selamat belajar.